Intro Organisasi Masyarakat Korps Brigit Barisan Rakyat Berjuang atau disingkat Ormas Kobra mengadakan kegiatan seminar sehari wawasan kebangsaan dalam mengujudkan kepedulian terhadap masa depan bangsa dan negara. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Kesbang Pol Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis 29 September 2022 yang bertempat di Vila Kancil Desa Cibodas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Tapi kami tentunya sebagai DPP Kobra, kami di pengurus harian Pak. Ketua Umum Pengurus Harian yang mengwakili memang daripada Ketua Umum Patrik Jawa Barat. Insya Allah kami juga akan nanti mudah-mudahan dengan izin Pak Umum Patrik yang kami pelasarakan dalam negara. Karena dua tiga hal ke depan ini menjelang politik tentunya mungkin dari sisi eskalasi politik sama tinggi sehingga kami juga insya Allah kami bersiapkan. Setelah lagi di Ormas tidak memasuki dalam bentuk area secara detail tapi kami memasuki dalam bentuk tentunya informasi yang apa saja yang diandalkan itu. Tapi ke depan akan nanti insya Allah kami akan berlanjut. Karena Ormas Okubra ini memang masanya berkipulanya tentunya tetap berkipulah ke pemberitahan dalam hal yang dilakukan nanti proses segala negara. Bila negara ini kami juga masyarakat yang ada nanti bergabung terlebih mungkin kita belisi 50 orang juga. Orang-orang yang nanti khususnya apakah itu mungkin kelompok-kelompok yang non-ranita. Saya sendiri, pemerintah daerah Kabupaten Bandung tapi juga harus dihukum oleh media, akademisi, media pers ya, kemudian dari komunitas dan suasana. Nah komunitas inilah yang antara lain bagiannya adalah LSM Ormas. Dan sehingga Ormas dan LSM ini bagian yang sangat penting dan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Sisi lain sebagai pengawas, tapi sisi lain juga sebagai penuh. Dalam kegiatan yang dinamakan wawasan kebangsaan ini dihadiri oleh Bupati Bandung yang dalam hal ini diwakili oleh pihak Kesbang Pol, juga dihadiri pihak Polresta, Polsek Solokan Jeruk serta pemerintahan kecamatan dan desa setempat, AAM, selaku. Kepala Bidang Kesbang Pol menyampaikan bahwa dengan diadakan seminar wawasan kebangsaan ini tentunya ini suatu kesempatan sangat bagus demi memajukan persatuan keutuhan bangsa dan bernegara. Dalam kesempatan inilah untuk memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan tukasnya. Kegiatan seminar ini dengan para peserta dari anggota Ormas Kobra. Menurut Ketua Harian Ormas Kobra Asdar MM, Dengan terlaksananya acara seminar ini mudah-mudahan para anggota dapat menambah wawasan kebangsaan ini. Teruta agar dapat bekerja sama dengan kepemerintahan yang ada di Kabupaten Bandung. Dalam rangka bersama-sama membangun Kabupaten Bandung secara sinergi. Sebagaimana tujuan kita dalam Bhinneka Tunggal Ika? Dari Kabupaten Bandung Reporter Berita 7 Barmen Sigalingging melaporkan. Dari Kabupaten Bandung Dari Kabupaten Bandung